Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis tanggal 18 Januari 2024. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak di sorga kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh bangun dengan baik itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, menjadi pedoman dalam hidup kami. Iya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Pembecahan kita pada pagi yang indah ini, yaitu terambil dari Yirmiah pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, pelajaran dari buli-buli yang pejang. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben-Himon yang di depan pintu gerbang beling, serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan ku sampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, Hai Raja-Raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel sesungguhnya. Aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada ala asing dan telah membakar korban di sini kepada ala lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh Raja-Raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah menjerikan bukit-bukit pengorbanan bagi baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang demikian firman Tuhan bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi. Tophet dan lemba ben himon melayangkan lemba pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini dan aku akan membuat mereka reba oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawanya mereka. Aku akan memberikan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan setiap orang yang melewatinya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya, laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan dan setiap orang memakan daging temannya. Dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya, kepadanya mereka dan oleh orang-orang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini. Seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk. Sehingga tidak dapat diperbaiki lagi dan Tophet akan menjadi tempat penguburan. Karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan ku lakukan ke tempat ini. Demikian firman Tuhan. Dan kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti Tophet. Rumah-rumah Yerusalem, rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tophet. Yakni segala rumah yang di atas, sotonnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yermia pulang dari Tophet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran Tuhan, rumah Tuhan. Dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya, seluruh malah petaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Amin. Firman Tuhan. Tema Renungan kita pada saat ini Sampaikanlah peringatan Tuhan Tidak mudah untuk jadi seorang pemberita Jika berita yang disampaikan adalah berita sukacita Maka dengan mudah kita menyampaikannya Sebaliknya, jika tidak mudah untuk menyampaikan berita dukacita atau penghukuman Nabi merupakan seseorang yang dipilih dan diutus Untuk menyampaikan kabar dari Tuhan Entah berita sukacita atau penghukuman bagi suatu bangsa Yermia diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar Penghukuman bagi umat yang hidup tidak Tidak taat kepada Tuhan Ia membeberkan berbagai dosa Mereka yang sering mereka lakukan dihadapan Tuhan Salah satunya adalah dosa penyembahan berhala Yermia mengumandangkan kabar dengan berseru Wahai Raja-Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan Sehingga Israel dan Yerusalem mengetahui Bahwa dialah Tuhan semesta alam Yang sanggup melakukan apapun Yang telah ia sampaikan Tidak hanya dosa mereka Tetapi Yermia menyampaikan tentang penghukuman Tuhan Sekalipun Yermia adalah seorang Nabi Tetapi secara manusiawi Tidaklah mudah memberitakan penghukuman bagi suatu bangsa yang bebal Meski demikian Yermia tetap menyambut perintah itu Dan pergi menyampaikannya perintah Tuhan Sebagai orang beriman Kita juga adalah orang-orang yang Tuhan pakai Untuk menyampaikan teguran Dan mengingatkan orang-orang yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan Tugas ini berat Tetapi salah satu panggilan mengasihi sesama adalah Dengan menegur mereka yang sedang hidup berkanjang dalam dosa Kita ingin semua orang berbalik Kepadanya Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur atas pimpinanmu bagi kami semua Kami telah mendengar dan merenungkan firmanmu Tuhan tolonglah kami Agar firmanmu itu dapat menerangi hati kami Bapak di sorga dengan sukacita bersama Tuhan Kami serahkan rumah tangga dan keluarga kami ke dalam tanganmu Mohon Tuhan memberkati kehidupan kami Pekerjaan kami dan perjuangan anak-anak kami Dalam menuntut ilmu di bangku pendidikan Kami berdoa Segenap anggota jemaatmu Tolonglah mereka semua Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang berduka Tuhan hiburkan Yang bersukacita Tuhan sempurnakan sukacitanya Ya Tuhan Tolong pemerintah kami Berkati dalam tugasnya Lindungi negara kami Ya Tuhan Hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Ini kami Ampuni dosa kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Demikianlah ibadah kita Pada pagi ini Selamat pagi dan Shalom Selamat pagi dan Shalom